Makanan yang terbuat dari aci itu emang gak ada abisnya, seperti yang aku makan ini nih, namanya Cibay alias Acingambay. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya ada tepung tapioca atau aci, cabai, bawang merah, bawang putih, air, kulit lumpia, garam, lada, kaldu bubuk, daun bawang, dan bakso. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Langkah pertama cincang kasar, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Nah, kalau aku menggunakan alat blender mini manual seperti ini ya guys, kalian bisa menggunakan ulekan kok, atau alat yang lain. Cincang jangan terlalu halus ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian, cempurkan tepung tapioca, lada, garam, dan kaldu bubuk, larutkan dengan air. Kemudian, aduk-aduk deh hingga larut merata dan tidak ada yang menggeridil ya. Sekarang, tumis bumbu yang sudah disincang tadi dengan menggunakan api sedang. Oh iya, jangan lupa gunakan wajan anti lengket ya, agar nanti acinya tidak lengket. Tumis sampai harum dan matang. Selanjutnya, tambahkan potongan bakso-nya ya. Kemudian, tambahkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi. Sekarang, tuang tepung tapioca-nya yang sudah dilarutkan tadi ya. Sekarang, aduk-aduk terus deh hingga adonannya mengental seperti lem. Nah, jika sudah mengental seperti ini, kita matikan kompornya dan saatnya kita membungkusnya. Sekarang, kita bungkus yuk acinya dengan kulit rumpi ya. Nah, kalian bisa membungkusnya seperti ini, atau juga bisa berbentuk risol atau sesuai selera kalian ya. Nah, sekarang semuanya sudah selesai dibungkus dan saatnya kita menggorengnya. Sekarang, goreng di minyak panas sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan ya guys. Nah, hasilnya seperti ini. Jibainya sudah selesai dibuat. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Acinya ngambai atau ngambarabai. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, rasanya enak. Crispy di luar, lembut di dalam, bumbunya pas. Hmm, selamat mencoba. Sampong merah. theo Lord. its in